Diketahui hari ini Kamis 13 Juli 2023, Magdir Ismail mengembalikan uang senilai 1,8 juta dolar AS ke Kejagung. Uang tersebut terkait dengan kasus korupsi BTS Kominfo yang saat ini tengah bergulir. Dalam video yang beredar tampak Magdir Ismail ditemani oleh 3 orang asisten yang memakai kemeja berwarna putih. Kemudian mereka mengeluarkan uang dari mobil berwarna putih. Uang tersebut berupa gepokan-gepokan yang tidak dimasukkan ke dalam tas. Uang senilai 27 miliar rupiah itu ditumpuk dan ditenteng oleh asistennya. Magdir Ismail didampingi para asistennya kemudian tampak berjalan ke arah gerbang Kejagung. Alat media terlihat mengerhubungi dan meminta keterangan. Sebelumnya saudara, Magdir berjanji menyerahkan kembali uang senilai 1,8 juta dolar AS atau senilai 27 miliar rupiah ke Kejagung. Uang itu terkait dengan kasus korupsi BTS Kominfo yang menyerah Menkominfo, Johnny Kiplate. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Biar banyak Pak. Pak Magdir, totalnya berapa dolar Pak? 1,8 juta dolar, oke.